Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair Kefahalukum Ya mister harap teman-teman semuanya disana dalam keadaan sehat walafiat Ya teman-temanku sekalian hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Adar Sesamin buku yang kita pakai masih buku Duru Sulu Watul Arbiya yang dikarang oleh Al-Ustadz Imam Zarkashi dan Al-Ustadz Imam Shubani kemarin kita sudah mempelajari sekilas tentang angka wahidun ishnani salasatun arbaatun homsatun sittatun sabatun samaniatun tisatun asyaratun nah itu adalah angka-angka yang kita pelajari kemarin nah sebelum kita melanjutkan mister ingin mengulang flashback lagi pelajaran kita yang sudah lumayan lama kita pelajari tapi ini adalah sebenarnya kunci kita melanjutkan pelajaran kita gitu bab apa bab muzakar dan bab mu'annas sebenarnya ada di video yang sudah mister upload yang bagi yang ingin melihat videonya bisa di klik link yang ada disini ya di sebelah kiri atas kanan atas ya kalau kalian dari layar di sebelah sini nah tapi mister akan menjelaskan ulang sekilas tentang muzakar dan mu'annas muzakar dan mu'annas adalah kata-kata dalam bahasa Arab pengklasifikasian atau pembagian kata dalam bahasa Arab apa itu muzakar dan apa itu mu'annas muzakar itu sebenarnya lebih ke condong ke laki-laki dan mu'annas itu lebih condong ke perempuan tapi karena ini benda yang kita pakai maka benda kan tidak ada laki-laki dan perempuan makanya tetap dibilang muzakar dan mu'annas tapi mereka mempunyai ciri-ciri contoh yang muzakar adalah babun babun terus juga contohnya lagi kolamun kolamun contohnya lagi kitabun kitabun ada lagi juga misalnya maktabun ini adalah contoh-contoh dari kata-kata muzakar kosa kata muzakar bedanya apa mister sama yang mu'annas bedanya adalah yang mu'annas contohnya adalah saburotun saburotun contoh yang lain lagi kurosatun lagi miknasatun ada lagi nafizatun ya bedanya apa mister mu'annas dan muzakar siapa yang masih ingat nah bedanya mu'annas dan muzakar itu ini perbedaan dalam semuanya yang paling umum perbedaannya adalah muzakar dia tidak diakhiri dengan huruf tak babun kolamun kitabun maktabun apalagi kursiyun kolamurososin apalagi jidarun dinding atau haitun misbahun itu kalimat-kalimat muzakar sedangkan kalimat mu'annas itu pada umumnya diakhiri dengan huruf tun diakhiri dengan huruf tun atau tun nah ini ciri-ciri mu'annas diakhiri dengan huruf tun contoh saburotun kurosatun miknasatun nafizatun maktabatun apa artinya maktabatun perpustakaan ya nah itu semuanya adalah mu'annas ya mimhatun penghapus tolasatun tolasatun itu adalah kata-kata yang mu'annas nah apa hubungannya dengan pelajaran kita yang wahidun is nani salah satun arba'atun khom satun angka-angka tersebut hanya digunakan untuk kata-kata muzakar babun babun wahidun babanis nani salah satu abwa bin arba'atun abwa bin khom satu abwa bin kolamun wahidun kolamanis nani salah satu ak'lamin arba'atun ak'lamin khom satu ak'lamin dan seterusnya ya itu hanya dipakai untuk mu'annas begitu eh muzakar afwan muzakar bukan mu'annas hanya dipakai untuk muzakar mu'annasnya kapan dipakainya nah ada nanti di pelajaran selanjutnya ini kan pelajaran 8 nah di pelajaran 9 kita akan membahas angka dengan kalimat-kalimat kata-kata yang mu'annas yang ada tuntunnya jadi penggunaan angkanya juga beda antara muzakar dan mu'annas kalau wahidun isnani salah satu narbatun khom satun sitatun sabatun samaniatun tisatun asyaratun itu untuk muzakar gitu oke ya teman-temanku sekalian kita lanjutkan ke pembahasan yang di adar sesamin pembelajaran 8 kita kemarin sudah membaca sebenarnya sampai mufrot musanna dan jamaknya ya kita baca ulang ketika sudah ada kata-katanya maka bukan jadi salah satun tapi salah satu bukan tun lagi jadi domah aja salah satu akalamin arba'atu bukan arba'atun akalamin tapi arba'atu akalamin khom satu akalamin sitatun akalamin sabatun akalamin samaniatun akalamin tisatun akalamin asyaratu akalamin ketika sudah ada akalaminnya atau kolamunnya maka dia akan menghilang tunnya berubah jadi tu oke selanjutnya ini ada kata-kata mufrot musanna dan jamaknya kita sudah baca kemarin babun babani abawabun surun suroni aswarun saubun saubani aswabun gusnun gusnani agosonun mitrun mitroni amtarun waladun waladani awladun rokmun rokmani arkamun bi'run bi'roni abarun usbun usbani asyabun kubun kubani akwabun kolamun kolamani akalamun nah itu adalah kalau kita lihat kata-kata disini kosa-kata yang disini maka semuanya termasuk dari kata-kata muzakkar ya semuanya menjadi itu termasuk dari kata-kata muzakkar babun ya itu gak ada tunnya muzakkar surun itu muzakkar saubun itu muzakkar semuanya nah karena di babelakan ini angka yang kita bahas adalah untuk muzakkar selanjutnya kita baca percakapannya aina kolamuka kolami alal maktabi di atas meja dimana pulpenmu pulpenmu ada di atas pulpenku ada di atas meja kolami alal maktabi kam kolaman laka kam kam ini nah ini bentuk pertanyaan yang baru untuk kalian kam adalah bentuk pertanyaan untuk menanyakan jumlah berapa kam kolaman berapa pulpen laka yang kamu punya kam kolaman laka kalau kita punya pulpen satu ya berarti kalau kolamnya ada empat pulpennya ada empat berarti kalau pulpennya ada sepuluh bisa kita ganti berapa pulpen yang dipunyai Ahmad kalau Ahmad berarti kan dia laki-laki ya dia laki-laki berarti menjadi lahu lahu atau li'ahmad kolamun wahidun li'ahmad kolaman nisnani atau memakai lahu juga boleh gak usah li'ahmad lahu kolamun wahidun nah kam ini apa kata tanya untuk menunjukkan atau menanyakan jumlah apa yang dipunyai teman kamu li'ahmad 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 lahu nah untuk apa li'sohibika kan dia berarti lahu laki-laki lahu kolamani kita boleh menyebutnya kolamani atau kolamanis nani sama aja kam waladan bijanibika berapa anak yang ada di sampingmu kam waladan anak laki-laki bijanibika yang ada di sampingmu bijanibi yang ada di sampingku salah satu awladin tiga orang anak laki-laki kam waladan alamak adin wahidin berapa anak yang ada di bangku satu bangku bedanya bangku sama kursi kalau kursi kan yang kalian duduki satu-satu kalau bangku itu yang panjang kayak di tempat pecel lele nah itu ada bangku panjang itu namanya bangku bisa muat untuk dua tiga sampai empat orang nah kam waladan alamak adin wahidin berapa anak di dalam satu bangku alaihi atau alamak adin wahidin di atasnya alaihi arba'atu awladin ada empat anak hal liummika khizanatun apakah ibumu mempunyai khizanah atau lemari naam lah khizanatun ya beliau mempunyai dua lemari maza fiha apa yang ada di dalamnya fiha akwabun di dalamnya ada akwabun kubun gelas oh berarti ini lemari yang untuk perabotan makan mungkin ya kam kuban fiha berapa gelas yang ada di dalamnya fiha asyaratu akwabun di dalamnya ada sepuluh gelas kita akan sedikit membahas tentang kam kam adalah bentuk tanya untuk menanyakan jumlah contoh kam kolaman laka kam kolaman laka kam kolaman laka berapa pulpen yang kamu punya misalnya kalian tanya nih pulpen kalian tintanya habis nanya ke temennya hei muhammad kam kolaman laka berapa pulpen yang kamu punya gitu li kolamun wahidun ya saya mempunyai satu pulpen mister tadi katanya tadi katanya kalau sudah ada bendanya maka jadi wahidun enggak kalau satu itu masih wahidun berubah jadi u nya kapan berubah jadi u ketika sudah angka tiga ke atas salah satu akalamin arbatu akalamin tapi kalau masih satu li kolamun wahidun begitu ya nah disini juga kalau kalian lihat bukan kam kolamun laka tapi kam kolaman laka yap kalau berubah ke bentuk pertanyaan maka kolamun akan menjadi mansub mansub itu dengan fathah bukan dengan domah kalau dengan domah namanya marfu nah kalau ini jadi mansub dengan fathah kam kolaman laka contoh yang lain kam kam baban hunaka berapa pintu disana bukannya kam babun tapi kam baban hunaka misalnya hunaka hunaka salah satu abawabin nah ketika sudah tiga maka dia berubah jadi salah satu bukan kayak wahidun wahidun tetap kalau sudah tiga ke atas salah satu abawabin jangan lupa kalau bentuk pertanyaan dia akan berubah jadi an mansub atau dengan fathah ya gitu contoh yang lain kam kam misalnya kam kursian kursian film film kursian kursian film kursian berapa kursi yang ada di dalam kelas bukan kam kursiun tapi kam kursian maka dia menjadi mansub atau dengan fathah ya gitu fathah tanwin nah mister haraf kalian mengerti tentang yang tadi muzakar angka untuk muzakar ini dan juga bentuk pertanyaan yang merubah tadinya un menjadi an seperti itu yap mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai disini semoga penjelasan dari mister ini dapat dipahami oleh kalian sehingga kalian bisa mempelajari bukunya di rumah masing-masing dengan sedikit-sedikit penjelasan dari mister begitu semoga ilmunya bermanfaat semoga video ini bermanfaat bisa membantu kalian dalam belajar bahasa arab ya kita tutup haiya nakhtatim dari sana hadal yaum bikir wakti alhamdulillah alhamdulillah robbilalamin syukran ala husni timamikum ma'an najah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati